Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami bersedia bawah Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara membuat atau menambahkan daftar banka ruangan Atau DBR di SIMAN di JKN Langsung saja teman-teman coba kita perhatikan caranya Di sini kami sudah langsung menunjukkan ke SIMAN di JKN Silahkan nanti teman-teman di cek pluginnya apakah sudah menggunakan versi yang paling baru Jika belum silahkan di update terlebih dahulu pluginnya Kita masuk ke menu master asset Kita pilih gedung dan bangunan Kami contohkan di sini Yang kami pilih gedung labu ngatur yang permanen atau lab komputer Tinggal dipilih teman-teman nama gedungnya Silahkan klik detail di bagian ini untuk mendetailkan atau klik dua kali Pada asit pada gedung yang kita pilih tadi Bukan muncul tampilan seperti ini Nanti kita pilih menunya lantai dan ruangan Kita tambahkan lantainya terlebih dahulu teman-teman Tambah lantai Di sini kami contohkan Untuk ruangan yang lantainya tidak bertingkat Cuma satu lantai Kita masukkan Runtanya tentunya nomor satu Nanti silahkan dilanjutkan Jika lantainya bertingkat Berapa runtanya dua, tiga, dan seterusnya Luas di sini Luas lantainya Silahkan nanti di Hitung atau di cek berapa luasnya teman-teman Kita masukkan fotonya Coba kita cari fotonya teman-teman Kita kangen Silahkan nanti diisi Sifatnya opsional Nisa apa teman-teman Di sini kami kosongkan saja Kita sip Kita simpan Oke data berhasil terkesimpan teman-teman Ini teman-teman lantainya sudah Terkesimpan Langkah berikutnya teman-teman Kita tambahkan penguangannya Klik teman-teman pada nomor lantainya ini Untuk menambahkan penguangan Diklik teman-teman dahulu Nomor lantai yang sudah kita buat tadi Baru kita klik Tambah penguangan Otomatis nomor lantai tadi sudah Terkesimpan teman-teman ini Jadi sangatnya tadi Kita harus membuat atau menambahkan Lantai teman-teman dahulu Kode penguangan silahkan disesuaikan saja Kami contohkan Misal lab 001 Nama ruangan Laboratorium Kode tipe ruangan Silahkan dipilih teman-teman disini Disini karena terkait dengan Laboratorium Kita cari Penguang Laboratorium Luas penguangan Silahkan nanti dicik Tadi berapa luasnya Nama penanggung jawab Disini teman-teman Siapa penanggung jawabnya Penanggung jawabnya Sama seperti di Simak kemarin Atau di aplikasi sakti Sebelum dihilangkan menunya Teman-teman di aplikasi saktinya Masukkan tadi Nip-nya teman-teman Kita cari fotonya Ketengangan Sifatnya opsional Kita coba sip teman-teman Oke Berhasil Untuk menambahkan Penguangan Ini teman-teman Sudah muncul Nama ruangannya Penguangan Nombor ngetik komputer Kode ruangan ini Silahkan dibuat Teman-teman Sesuai dengan kaedah yang ada Kita baku teman-teman Yang penting Nanti bisa Dilakukan simpan Untuk ketengangan Tadi opsional juga Silahkan nanti dilengkapi teman-teman Jika ada ketengangannya Nip-nya jika Punya nip Penanggung jawabnya Silahkan diisi nanti Untuk melakukan edit Teman-teman Tinggal di klik nanti Klik bagian bawah Ada edit penguangan Lantainya juga bisa di edit Nanti tinggal di klik Lantainya teman-teman Tinggal edit lantai Seperti itu Sudah selesai teman-teman Untuk menambahkan penguangan Tinggal kembali Nanti teman-teman bisa Masuk ke DBR atau DBI Untuk menu Masalah Daptang barang keuangan Atau daptang barang Lainnya Lalu bagaimana Cara menempatkan Atau Memindahkan Suatu barang Ke ruangan Yang ingin kita Tuju Atau ingin kita Pakai Caranya nanti Menggunakan Siman Mobile Bisa Nanti di Instal terlebih dahulu Di HP Androidnya Siman Mobilenya Di Plaster Nanti dicari Siman Mobilnya Nanti dicetak Terlebih dahulu Barang Kodinya Yang ingin kita Pindahkan Atau kita Masukkan ke Ruangan yang ingin Dipakai Atau dituju Untuk masalah itu Nanti teman-teman Akan kami sampaikan Pada kesempatan Berikutnya Karena terkait Tadi Dengan Aplikasi Siman Mobile Itu Lewat HP Biasanya HP Androidnya Teman-teman Ada kesempatan Kali ini Cukup sampai Sini Terlebih dahulu Mohon maaf Jika ada Selantak Kurangannya Semoga Ada Lampuatnya Akhir Kata Bila Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih.